Sejak awal sudah saya sampaikan, kan saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melibar kemana-mana? Sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Ada yang lari ke presiden yang dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali tapi delapan tahun, kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Dilansir dari detik.com, Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa isu tiga periode kepresidenan maupun penambahan masa jabatan merupakan tindakan untuk mencari muka. Namun relawan Jokowi mania, Joman, menghembuskan wacana penambahan masa presiden. Wacana ini bikin pendiri lembaga survei Kedai Kopi Hendri Satrio tertawa karena tahu Joman adalah penikmat masa jabatan Jokowi. Sejak awal sudah saya sampaikan, kan saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melibar kemana-mana? Sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Ada yang lari ke presiden yang dipilih oleh MPR. Ada yang lari presiden tiga periode. Ada yang lari presiden satu kali, tapi delapan tahun akan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Iya kalau Joman berpendapat bahwa Pak Jokowi perlu diperpanjang tiga tahun, saya sih ketawa aja. Karena dia kan salah satu penikmat berkuasanya Pak Jokowi. Jadi artinya dia menikmati jabatan dia seperti sekarang. Tapi harusnya memang sebagai intelektual yang saya percaya punya integritas. Eben itu, dia sebaiknya juga memikirkan hal-hal lain selain alasan-alasan yang dia utarakan. Kata Hensat kepada wartawan, Kamis, tanggal 2 September tahun 2021. Karena kondisi negara bagus pun atau sejelek apapun, kalau memang harus ada pergantian ya ada pergantian. Karena demi demokrasi dan demi kelanjutan negara. Lanjutnya, Hensat mengatakan, alasan pandemi dan perbaikan ekonomi tak bisa dijadikan landasan untuk memperpanjang jabatan presiden. Sebab, penanganan pandemi dan perbaikan ekonomi bisa diwariskan ke pemimpin selanjutnya. Kalau ada pandemi kemudian ada perbaikan ekonomi, ya itu kan bisa dilakukan oleh pemimpin selanjutnya. Pemilu mahal, ya memang demokrasi itu mahal. Jadi jangan kemudian mencari-cari alasan yang membuat seolah-olah sistem 5 tahun 1 periode itu tidak baik, ujar Hensat. Lagi pula, menurut Hensat, andai pun wacana perpanjangan jabatan presiden menjadi nyata, kebijakan itu seharusnya tidak dinikmati oleh Jokowi, melainkan presiden berikutnya. Lebih baik, tidak usah aman demen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode, itu ada tiga menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjurumuskan. Itu saja. Kalaupun kemudian dibuka wacana menambah jabatan presiden menjadi 8 tahun, yaitu berlakunya untuk the next presiden. Karena kalau sekarang bisa membuat sistem demokrasi kita kacau balau, terobrak-abrik dan beberapa sistem kaderisasi juga terganggu, termasuk ekonomi, ungkap dia. Selain itu, lanjutnya, apa kata dunia akan perpanjangan jabatan presiden itu? Menurut Hensat, hal itu malah akan membuat buruk citra Jokowi di mata internasional. Dan yang paling penting adalah bagaimana dunia internasional memandang Pak Jokowi dan Indonesia. Bahwa memang Pak Jokowi bukan sosok yang mencintai demokrasi, tapi menuju ke arah sistem yang menginginkan pemimpin itu abadi, kata Hensat. Karena itu, Hensat meminta Joman untuk kembali menelah pendapatnya jika memang peduli terhadap Indonesia. Dia mengatakan, tak perlu mengobrak abrik konstitusi demi sesuatu yang belum jelas kebaikannya bagi bangsa. Kalau menurut saya tidak ada alasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden 3 tahun setelah 2024 dengan alasan apapun termasuk COVID dan ekonomi yang terpuruk. Jadi jalankanlah demokrasi, silakan berkuasa, silakan memimpin negara ini. Tapi tolong jangan obrak abrik konstitusi untuk sesuatu yang halusinasi, yang belum jelas kebaikannya dan kebagusannya untuk Indonesia. Amandemen itu kan dasarnya perbaikan untuk sesuatu yang lebih maju. Jadi kalau belum ketemu majunya, belum ketemu kebaruannya, ya nggak perlu mengubah-ubah konstitusi. Jadi temukan dulu kebaruannya, papar dia.